Dari perilaku sikap umat Islam selama ini yang ada di sekitar saya Dari situ saya mengenal Islam itu seperti apa Yang sama sekali tidak seperti yang dikatakan Pak Saipuddin Ibrahim Dan kawan-kawan yang lain, tidak Dan disitu saya semakin memahami itulah rahmatan dilalamin Ya yang saya rasakan dari kecil sampai hari ini di tengah-tengah umat Islam itu Dan saya itu mungkin itu masih seperempat atau masih sedikit ya Artinya masih banyak kebaikan lain yang ada di dalam Islam itu sendiri Yang saya alami selama ini saja bagi saya itu sudah sebuah rahmatan dilalamin Saya bukan meninggikan atau melebih-lebihkan agama Islam atau saya menjatuhkan agama Kristen Dan tidak ini saya hanya menjawab perilaku dan sikap dari Pak Saipuddin Ibrahim Yusman Ibulu dan kawan-kawan yang lain Bahkan berusaha untuk menutupi sebuah kebenaran, tidak boleh Kebenaran tidak akan bisa ditutupi dengan opini, alibi, asumsi, tidak bisa Kebenaran tidak akan kalah oleh apapun Kebenarannya adalah saya dijaga, saya disayangin, saya menjadi bagian keluarga dari mereka Saya tidak pernah dikucilkan, saya tidak pernah diasingkan Bahkan saya diminta untuk menjalankan ibadah saya dengan iman dan agama saya Saya tidak pernah diajak untuk memualam, tidak, tidak pernah Saya pernah atau saya pernah dihasut untuk meninggalkan agama Kristen, oh tidak Bagaimana cara Anda melakukan itu? Saya akan memberikan 5 words dalam bahasa Inggris Mereka harus berada di atas sama sekali Surrender Submission Obedience Sincerity And peace Do you want those things in your life? Yes, sir I do too Last word in Arabic is one Take 5 words in English You know what the word is in Arabic? Islam Islam That's the word Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ashadu an la ilaha illallah Polemikus oten yang mendeskreditkan Islam Seperti Saifuddin Ibrahim Seperti Saifuddin Ibrahim Yusuf Manubulu Kanuru Gereja Youtube Dan lain-lainnya Ya wajar Karena beliau tahu persis seperti apa kehidupan muslim Karena memang beliau ada di tengah masyarakat muslim Puluhan tahun Ya Jadi Apologet Nasrani ini Yang akhir-akhir ini Makin dekat dengan keyakinan Islam Beliau walaupun sampai saat ini Belum secara formal mengucapkan dua kalimat syahadat Tetapi ternyata beliau mengaku sudah melakukan sholat Artinya Saya punya keyakinan luar biasa Bahwa the next Semualaf yang paling ditunggu umat Khususnya jamaah Youtube Adalah Bung Bobson Syamsir Simbolon Seorang sarjana hukum Seorang pengacara praktisi hukum Beliau juga anti korupsi Apa? Aktivis anti korupsi Apologet Debat lintas keyakinan yang Ya kalau saya perhatikan ya Suka bikin oten geleng-geleng kepala Apalagi ketika beliau tegas menyatakan Yesus bukan Allah Yesus hanya Kutusan Makin menguatkan keyakinan kita Bahwa beliau setelah memiliki keyakinan Islam Hanya saja tinggal menegaskan Ishhadu bi-anna muslimun Ya kita doakan Sahabat semoga beliau segera menyempurnakan syahadatnya Mengikuti syariat Islam yang diakininya Amin ya Rabbil Alamin Dan ternyata Pak Bobson ini Punya latar belakang keluarga unik Sahabat Beliau tinggal di tengah masyarakat yang semuanya muslim Hanya mereka yang kristian Ya Puluhan tahun Dari kecil hidup berbaur berbarengan dengan muslim Beliau tahu persis seperti apa Warga muslim dalam bermasyarakat Ketatan beragama Terutama menyikapi non muslim Seperti dirinya dan keluarganya Oke sahabat Langsung saja kita menyimak kesaksian luar biasa Pak Bob Apa yang dirasakan seorang non muslim tinggal di tengah masyarakat muslim Bismillah Semangat menyimak Semoga diberi pencerahan Amin ya Rabbil Alamin Bismillah Saya mengenal Islam Kenapa saya mengambil judul itu Karena Banyak hal Yang saya alami langsung Saya rasakan langsung Di dalam kehidupan saya Sejak saya lahir 1986 Sampai hari ini 2021 Yang saya rasakan Selama itu ya Di kehidupan saya Yang lahir dan hidup Lalu bertumbuh dan besar Di tengah-tengah Umat muslim Yang saya rasakan itu Berbeda Dengan Apa yang disampaikan oleh Kawan-kawan kita Di channel dan di youtube mereka Salah Salah satunya itu Pak Saipudin Ibrahim ya Ada juga Di channelnya Kanuru Kanuru channel gitu Dan beberapa ya Yang pasti lebih dari 3-4 channel Yang memberikan Informasi Kepada Banyak orang Yang menyaksikan Siaran mereka itu Gereja youtube Ada beberapa lagi ya Kemudian Pak Yusuf Manipulu Ya Nah Banyak yang saya tidak mungkin Bisa sebut satu-satu ya Agar sesudara kita Atau sesudara kita ini ya Bisa Melihat Apa yang Mereka katakan selama ini Itu hanya dari Sudut pandang Opini atau Asumsi mereka saja Tapi Dalam kehidupan nyata Dalam kehidupan real Di negara Indonesia Islam itu tidak pernah Mengajarkan teroris Bahkan Islam itu Paling anti Dengan teroris Ya Kemudian Islam itu Paling anti Dengan segala bentuk Kejahatan Mau itu Membunuh Mencurim Rampok Berjudi Paling benci Dengan kejahatan Membenci hal-hal yang jahat Begitu ya Jadi dulu Jadi dulu saya itu Lahir Rumah kami itu Di Tepatnya di Sebelah belakang Musola Nah itu Yang Mayoritas Kalau Dihitung radius Ya radius Dari rumah saya itu 2 km Radius 2 km itu Itu muslim semua Umat islam semua Nah Satu hal yang tidak akan Bisa saya lupakan Dalam hidup saya Ya Selama saya Berada di tengah-tengah mereka Yang saya rasakan itu Saya terjaga Saya nyaman Saya tidak pernah Diasingkan Saya tidak pernah Dikucilkan Bahkan Saya mendapat Perlakuan yang sama Dengan anak-anak mereka Begitu ya Sehingga saya merasa Mereka adalah bagian dari Diri saya Nah Bahkan Sewaktu saya kecil Ketika saya di hari minggu Tidak Sekolah minggu Atau tidak ke gereja Saya itu dimarahin Kalau saya keluar rumah Main ke tempat teman Tetangga Terus orang tuanya tahu Saya ditanya Orang gerejo Orang sembahyang Kebetulan Orang Tetangga disitu semua Itu dari pacitan Jawa Timur Artinya itu Bertanya kepada saya Kamu tidak gereja Kamu tidak ke gereja Kamu tidak ibadah Begitu Tidak Saya sudah Apa nih Terus Itu orang tuanya Bule Sama Pak Lek Langsung ngomong Arti diopo Sembah yang lain Males Artinya Kalau ini mau jadi apa Beri ibadah saja Kamu malas Begitu ya Nah Itu yang Sampai hari ini Masih tetap Saya ingat Gitu Sampai sepanjang waktu Pernah terjadi Satu Konflik ya Konflik Antar suku Disini Di tempat saya ini Suku yang menyerang Suku Bata Itu Datang ke kampung itu Ketempat saya Gitu Ke rumah kami Gitu Tapi belum sampai ke rumah ya Masih Disimpang Mau ke dalam Gitu Nah pada saat itu Semua Tetangga-tetangga Semua Umat muslim Umat islam Yang Tinggal bersama dengan kami Itu Menghalau Yang datang Mau Menyerang kami Mereka katakan Tidak ada disini Begitu Karena mereka tanya Mana rumah simbolon Begitu Bapak saya Dikenal disitu Pak Pak bolon Atau pak simbolon Oh gak ada Gak ada Gak ada disini Jangan buat rusuh disini Di tempat kami Pergi Itu diusir Begitu mereka menjaga kami Begitu menjaga saya Khususnya ya Saya ini bicara Diri saya ya Dari yang saya rasakan itu Selama saya lahir Sampai hari ini Ya Saya mau katakan Selama saya tinggal Dan hidup Di tengah-tengah umat muslim Yang pertama Saya dijaga Kemudian Saya disayangi Ketiga Saya tidak pernah Dianggap Orang lain Atau orang yang patut Atau orang yang harus Dimusuhin Sama sekali Tidak pernah Bahkan sekarang ya Kawan-kawan Kalau ada acara Di tempat mereka Tempat saudara-saudara Keluarga saya Itu saya katakan Keluarga saya Mereka semua ya Luar biasa banyak ya Kalau saya diundang Gak datang Saya dibilang sombong Mereka marah Begitulah ya Makanya saya tidak pernah Dianggap musuh Dulu waktu kecil Bahkan setiap Bulan puasa itu ya Saya puasanya Gak ikut Tapi buka puasanya Ikut ya Begitulah Jadi dulu setiap Ketemu bulan puasa itu Kita senang gitu Karena Banyak ini ya Banyak kegiatan ya Khususnya malam kan Habis sholat taraweh Terus teman-teman Di musholah itu Pada ngaji Pada acara di musholah Saya ikut itu Selalu ikut Pakai sarung Begitu Kita ikut Itu yang saya rasakan Kawan Dalam kehidupan saya Dari apa yang saya rasakan itu Makanya saya katakan Islam itu bukan Atau Sama sekali tidak pernah Mengajarkan tentang teroris Islam itu tidak pernah Untuk mengajarkan Umatnya Melakukan Kejahatan Sama sekali tidak Ya Islam itu Membenci yang tidak seiman Sama sekali tidak Sama sekali tidak Itu sudah saya rasakan Ini bukan hanya Argumentasi atau pendapat Atau pandangan Dari sebuah peristiwa Tidak Kemudian Islam itu Radikal Oh tidak Tidak ya Tidak seperti itu Nah Dari yang saya rasakan itu Tentu saya harus Menyampaikan ini Kepada saudara-saudara Kita juga Yang justru Semakin kesininya Semakin Hari itu Semakin Menyudutkan Agama Islam Begitu Melihat sebuah peristiwa Itu adalah Cerminan Islam Begitu ya Padahal tidak Tidak Saya langsung bercerita Apa yang saya alami ya Bukan bercerita Tentang pemberitaan Atau sebuah video Yang saya saksikan Di youtube Atau tidak Ini yang saya alami langsung Dalam kehidupan saya Begitu Nah Jadi kawan-kawan Khususnya kepada Pak Saipudin Pak Yusuman Ibulu Dan yang lain-lain Jika kalian Melihat Dari kacamata kalian Atau dari pikiran kalian Itu Islam Seperti yang kalian katakan Maka Apa yang saya alami Sudah sangat cukup Bahkan lebih Untuk membatah itu semua Dan Kita Semakin Yakin Bahwa Kita ini Sekalipun berbeda Tapi Islam tidak pernah Memandang Perbedaan Itu yang saya rasakan Ya Dari kehidupan saya Artinya Mungkin Ada Yang hari ini terjadi Di Indonesia Orang-orang Yang memeluk Agama Islam Melakukan perbuatan Perbuatan Yang dikategorikan Melanggar hukum Atau Yang menyinggung Banyak perasaan orang Atau itu Sebuah perbuatan yang Menyimpang dari Adat Atau Apa ya Kebiasaan Begitu ya Atau Toleransi Atau apalah Begitu ya Itu tidak bisa kita pungkiri Tetapi bagi saya Saya melihatnya Itu bukan Agamanya Itu bukan Islamnya Itu adalah perilaku Orangnya Itu adalah perilaku Manusianya Yang justru ditentang Oleh Islam itu sendiri Saya Harus Menyampaikan Apa yang saya rasakan ini Begitu Saya menjawabnya Bukan dengan argumentasi Atau dengan opini Tidak Tapi dengan apa yang saya rasakan Dari perilaku Sikap Umat Islam Selama ini Yang ada Di sekitar saya Dari situ saya Mengenal Islam itu Seperti apa Dari kehidupan Sehari-hari Yang saya alami Dari perilaku Dari sifat Sikap mereka Yang sama Sama sekali Tidak 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 Seperti yang dikatakan Pak Saipuddin Ibrahim Ya Dan kawan-kawan yang lain Tidak Dan disitu saya Semakin Memahami Hari ini Saya semakin memahami Itulah Rahmatan Dil alamin Ya Yang saya rasakan Dari kecil Sampai hari ini Di tengah-tengah umat Islam itu Dan saya itu Mungkin itu masih Seperempat Atau masih sedikit ya Artinya Masih banyak kebaikan lain Yang ada di dalam Islam itu sendiri Itu loh Diluar dari apa yang saya alami itu Yang saya alami Selama ini saja Bagi saya itu Sudah sebuah rahmatan Dil alamin Saya bukan Meninggikan Atau Melebih-lebihkan Agama Islam Atau saya menjatuhkan Agama Kristen Tidak Ini Saya Hanya menjawab Perilaku dan sikap Dari Pak Saipuddin Ibrahim Yusuf Manibulu Dan kawan-kawan yang lain Saya tidak Menyerang ke Kristenan Bukan Tidak Saya hanya Menjawab perilaku Sikap kalian Yang sampai hari ini Masih Melakukan hal-hal Yang justru diluar dari Sebuah kenyataan Bahkan Berusaha untuk menutupi Sebuah kebenaran Tidak boleh Kebenaran tidak akan bisa ditutupin Dengan opini Alibi Asumsi Tidak bisa Kebenaran tidak akan kalah Oleh apapun Kebenarannya adalah Saya dijaga Saya disayangin Saya menjadi bagian keluarga Dari mereka Saya tidak pernah dikucilkan Saya tidak pernah diasingkan Bahkan saya diminta Untuk menjalankan Ibadah saya Dengan iman Dan agama saya Saya tidak pernah Diajak untuk Mualap Tidak Tidak pernah Saya pernah Atau saya pernah Dihasut untuk meninggalkan Agama Kristen Oh tidak Tidak Luar biasa sebenarnya Semoga Apa yang saya sampaikan ini Sampai kepada Pak Saifuddin Ibrahim Pak Yusuf Manibulu Dan kawan-kawan yang lain Jika ingin berpendapat Tentang keislaman Maka Jadikanlah Dasar pendapat itu Sebuah kenyataan Dan kebenaran Bukan Sebuah Kebencian Atau tendensius Ya Atau Islam phobia Tidak Yang kalian maksud Adalah perilaku Sekelompok orang Yang kalian maksud Adalah Perilaku Orang perorangan Itu bukan Islam Jika Islam Seperti yang kalian katakan Mungkin Saya tidak akan mengalami Apa yang saya ceritakan Dari tadi Bagaimana saya hidup Di tengah-tengah Umat Islam Tapi Karena Islam itu Tidak pernah mengajarkan Teroris Tidak pernah mengajarkan Berbuat jahat Tidak pernah mengajarkan Untuk menutup rumah ibadah Dan lain-lain Makanya Sejak saya lahir Sampai hari ini Ya Saya berusia kurang lebih 35-36 tahun Saya tidak pernah Mengalami apa Yang kalian katakan itu Demikian sahabat Kesaksian luar biasa Dari Pak Bobson Semoga memberikan Pencerahan Buat kita semua Terutama terhadap Oten-oten yang Suka membuat Framing tentang Islam Dengan perspektif Yang keliru Ya Seolah-olah Jalan Islam itu Ekstrim Kekerasan Padahal Anda sendiri Sehat-sehat aja Damai dan tenang Dari lahir Sampai masul yang kubur Baik-baik aja Kalau di tengah Masyarakat muslim Ya Muslim mayoritas Kalau Islam Mengajarkan kekerasan Muslim itu Ekstrimis Pasti Tak akan ada Non-muslim Di negeri ini Habis Karena mayoritas Sekitar 80% Muslim Jadi Anda yang Suka mengatakan Islam itu Penuh kekerasan Pada saat yang sama Anda juga asik-asik Di tengah masyarakat Muslim Maka Anda sedang Membual Jika menurut Islam Ajaran kekerasan Perilaku oknum Perilaku pribadi Yang gak bisa dong Dijadikan pembenaran Bahwa agamanya Mengajarkan begitu Bukankah Pelaku kejahatan Ada di sekitar Kita Di setiap Kelompok agama Tidak harus muslim Tidak hanya muslim Ya Nah Mungkin ada Oh ada kok yang Mengatasnamakan agama Simbol-simbol agama Melakukan kekerasan Hei bro Saya juga mengatakan Bahwa non-muslim Juga banyak Begitu Ya Soal ini Nanti saya akan Ulas di video lain Makanya Dukung terus Perkembangan channel ini Jangan lupa subscribe Supaya pada saat Kita posting Ada Anda bisa menyimak Tanda loncengnya Diaktifkan Supaya ada notif Ketika Kami memposting Video terbaru Ya Demikian sahabat Mudah-mudahan Menjadi barokah Menjadi kebaikan Menjadi pencerahan Buat kita semua Sampai jumpa Di video berikutnya Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton